Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Wahtisaban Mengharap semata-mata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kenapa kita dalam keadaan suci? Karena kita ini sebetulnya makhluk langit Jadi manusia itu makhluk langit Bukan makhluk bumi Ketika di langit dalam keadaan sebagai ruh Itu pekerjaannya itu adalah Hanya ibadah, hanya berpikir, hanya bertasbih Dan hanya mendekat, tak korup kepada Allah Lalu kemudian ruh ini akan diturunkan ke bumi Dititipkan ke jasad untuk menjalankan misi Sebagai khalifah di dalam bumi Sebagai pemimpin bumi Sebagai wakil Tuhan Sebagai pemelihara Maka dari itu ketika akan diturunkan ke bumi Masuk ke dalam jasad yang ada di dalam alam kandungan Seorang ibu di dalam Al-Quran Allah menjelaskan Apakah kamu itu akan selalu ingat aku Nanti kalau sudah di bumi Kalau para ruh itu menjawab Saksikan Nanti di bumi aku akan ingat Kamu Aku akan ingat engkau ya Allah Begitu dititipkan ke jasad Maka kita mendapatkan tiga komponen Yaitu satu komponen jasad Dua komponen nafes Tiga komponen ruh sendiri Nah nafes itu yang ada Dan ruh yang ada di dalam jasad Semaka jasad kita masuk dalam kingdom animalia Artinya kita memiliki nafes-nafes Baha'imiyah Yaitu nafes-nafes kehewanan Karena kita masuk dalam kingdom animalia Apa nafsu hewan itu? Kata Imam Ghazali di dalam kitab Kimya'us Sa'adah Nafsul Baha'im adalah nafsu hayawaniyah Atau nafsu animalia Yaitu keinginan Jasad Sebagai makhluk bumi Coba kita bandingkan Kita makan Kambing Makan Sapi Makan Macan Makan Hewan makan Sama dengan kita Kita minum Mereka juga minum Mereka Suka Tidur Kita juga suka tidur Baha'im atau Hewan punya karakter Malas Kita juga punya sifat Malas Hewan suka Buang air Kita juga suka buang air Mengeluarkan zat Sisa Hewan suka tidur Kita juga suka Tidur Hewan Kawin Kita juga Kawin Apalagi Kawin lagi Dan seterusnya Artinya Nafs yang ada di jasad Animalia Itu pun dimiliki oleh manusia Maka Karena jasad ini menjadi malas Banyak yang kemudian Mengingkari janji Kolu Bala Syahidna Saksikan Aku nanti akan selalu Ingat dan berpikir Serta takoruk Kepadamu Nyatanya Kita begitu di dunia Lebih Mementingkan Nafsu Hayawannya Yaitu apa Makan Minum Kawin Dan seterusnya Ya Tidur Gitu ya Oleh karena itu Puasa Itu mengembalikan manusia Pada sejatinya Dan itu pun Hanya berlatih Cuman 13 jam Ya Cuman 13 jam Kita tidak makan Tidak minum Tidak mengeluarkan sperma Ya Dan hal-hal lain Yang membatalkan puasa Hanya 13 jam Itu pun sifatnya Jazadiyah Hanya puasa Menahan Nafsu Dari Nafsul Baha'im Makanya kemudian Allah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Banyak orang yang puasa Hanya dapat Lapar Dan haus Saja Tetapi Substansi Dari Ibadah Puasanya Tidak Kedapat Siapa itu Nah Itu adalah Orang yang Pandai menahan Nafsu Jazad Atau Baha'im Tapi belum bisa Menahan Nafsu yang berikutnya Secara fikir Secara syariat Tidak membatalkan puasa Tetapi Secara hakikat Dia merusak Pahala puasa Yaitu apa Nafsu Syayatin Nafsu Syayatin ini Kata kita Dalam kitab Kimya Usaada Ada dua Yaitu Nafsul Syahwatiyah Dan Nafsul 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 Khotobiyah Nafsul Khotobiyah Keinginan orang Untuk Menguasai Mendapati Sesuatu Pengen laptop Pengen HP Pengen istri Pengen anak Pengen jabatan Pengen uang Itu Nafsul Khotobiyah Itu dimiliki oleh manusia Yang Hewan itu Tidak dimiliki Tidak memiliki Ular Sanca segede itu Kalau sudah makan Kambing Itu satu bulan Tidak makan ya Tapi kalau Kita diberi Nafsul Namanya Nafsul Khotobiyah Ya Sudah makan Di Steak Nafsul Khotobiyah Nafsul Khotobiyah Nafsul Khotobiyah Keinginan orang Untuk memperoleh Kekayaan Sebanyak-banyaknya Yang kemudian Orientasinya Mau makan apa saja Bisa Mau kawin Dengan siapa saja Bisa Mau Mengendarai Mobil Model apa saja Bisa Mau berhias Apa saja Bisa Kemauan Itulah Yang kemudian Akan Menyebabkan Orang Melakukan Perbuatan Perbuatan Jahat Satu Dia berani Berbohong Dua Dia berani Menggunjing Tiga Dia berani Mencelah Empat Dia berani Menfitnah Mengadu-adu Menjelek-jelekan Orang lain Kemudian Yang kelima Dia berani Menjadi Provokator Yang justru Membuat Kerunyaman Mulut Yang tidak Terjaga Tangan Yang tidak Terjaga Telinga Yang tidak Terjaga Mata Dan kaki Yang tidak Terjaga Itulah Yang kemudian Dia terumbar Tidak bisa menahan Nafsu Syayatin Yang kemudian Matanya Tidak puasa Telinganya Tidak puasa Tangannya Tidak puasa Lebih-lebih Kaki Dan mulutnya Pun Tidak Berpuasa Maka dari itu Orang yang Seperti ini Dia mampu Puasa Dalam hal Menjaga Nafsul Bahain Tetapi Dia tidak Bisa menjaga Nafsul Sayatin Nah kalau Sudah bisa Dua-duanya Maka dia Punya Meningkat Nafsu Yang berikutnya Nah yaitu Nafsul Malaikah Yaitu Keinginan manusia Untuk taat Kepada Allah Menjalankan Perintahnya Menjauhi Larangannya Berbuat Berbuat Baik Kepada Sesamanya Dan Berorientasi Semua Kebaikan Kebaikan Itu Dengan Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu adalah Nafsul Malaikah Yang itu Akan muncul Apabila Dua Nafsu ini Bisa Ditekan Puasa Itu Salah satunya Adalah Menekan Dua Nafsu Itu Supaya Nafsul Malaikah Itu Memancar Maka Orang-orang Yang taat Kepada Allah Menjauhi Larangannya Berbuat Baik Dan Segala Sesuatu Amal Liyahnya Itu Hanya Semata-mata Untuk Allah Hanya Karena Untuk Mengharap Itu Allah Maka Kemudian Orang Itu Mendapatkan Kemenangan Yang Kita Kenal Dengan Mendapatkan Fitri Nah Kemenangan Itulah Yang Kemudian Menjadikan Modal Bagi Seorang Hamba Muslim Untuk Menjalani Kehidupan Yang Ikhlas Menjadi Orang-orang Yang Mukhlisin Apa Cirinya Ya Dia Mendapatkan Manfaat Barokah Dari Puasa Satu Dia Menjadi Ibadur Rahman Allah Menjelaskan Di dalam Al-Quran Wa Ibadur Rahman Lathina Yamsu Alal Ardi Ghaunan Salah Salah Satu Jiri Orang-orang Yang Menjadi Ibadur Rahman Dia Menjalani Kehidupan Di Muka Bumi Ini Dengan Penuh Kerendahan Hati Tidak Sombong Tidak Takabur Tidak Congkak Tidak Mubadir Semuanya Dijalankan Atas Kerendahan Hati Bukan Dengan Kejumawaan Lalu Kemudian Apabila Ada Orang-orang Yang Tidak Memahaminya Dan Dia Mendapatkan Fitnah Atasnya Dia Mendapatkan Cemuohan Celakan Ungkapan Ungkapan Yang Bodoh Maka Dia Membalasnya Dengan Kebaikan Kolu Salama Semoga Engkau Mendapatkan Keselamatan Artinya Keburukan Dibalas Dengan Kebaikan Itu Ciri Ibadur Rahman Ibadur Rahman Itu Hanyalah Pancaran Dari Asma Allah Yang Sesungguhnya Bahwa Allah Punya Sifat Rahman Rahmat Allah Kemudian Memancar Dan Memantulkan Kepada Ibadur Rahman Maka Sehebat-hebatnya Orang Punya Rahmat Tidak Ada Bandingannya Dengan Asma Yang Dimiliki Allah Sebagai Rahmat Bisa Dibayangkan Orang Yang Taat Orang Yang Baik Orang Yang Tidak Taat Orang Yang Tidak Baik Bahkan Orang Yang Ingkar Terhadap Allah Pun Oleh Allah Diberi Rahmat Dia Dikasih Makan Dikasih Hidup Dikasih Minum Dikasih Istri Dan Sebagainya Ya Itulah Rahmat Allah Ya Bahkan Terhadap Yang Ingkar Pun Tetap Diberikan Rizki Lalu Itu Terpancar Bagi Ibadur Rahman Bagi Orang Yang Menjelek-jelekan Si Ibadur Rahman Itu Dia Akan Balas Dengan Kebaikan Seperti Sifat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ketika Beliau Itu Dihina Diludahin Oleh Orang Yahudi Maka Pada hari Ketiga Ketiga Tidak ada Ludah Menimpa Mukanya Rasul Kemudian Bertanya Dimana Orang itu Ternyata Sakit Lalu Kanjeng Nabi Datang Untuk Menjenguknya Mendoakan Kesembuhannya Sampai Orang itu Malu Ya Luruh Dan Kemudian Memuji Rasul Atau Nenek Nenek Buta Yang Di Pasar Yang Selalu Pidato Menjelek Menjelekan Nabi Menfitnah Nabi Mengbodoh Modohi Nabi Dan Mengatakan Nabi Gila Oleh Nabi Nenek Nenek Buta Itu Dibalas Dengan Suapan Bubur Sarit Setiap Hari Ini Masyur Riwayat Ini Ketika Nabi Wafat Abu Bakar As-Siddiq Pertanya Ke Putrinya Yaitu Aisyah Radiallahu Anha Ya Aisyah Amalan Apa Yang Bisa Aku Teruskan Untuk Mengganti Suamimu Yaitu Junjunganku Kanjeng Nabi Muhammad Aisyah Radiallahu Anha Menjawab Beliau Setiap Hari Ke Pasar Untuk Menyuapin Bubur Sarit Ke Nenek Nenek Buta Yang Setiap Hari Pekerjaannya Pidato Menjelek Jelekan Nabi Muhammad Sallallahu Akhirnya Abu Bakar Geleng Geling Kepala Seharus Menyuapin Orang Menjelek Jelekan Dirinya Akhirnya Abu Bakar Datang Ke Nenek Menyuapi Dan Nenek Mengatakan Ini Bukan Suapan Lembut Seperti Kemarin Yang Kemarin Lembut Banget Lalu Abu Bakar Menjawab Ya Nenek Yang Kemarin Itu Adalah Orang Yang Kau Hina Hina Tiap Hari Orang Yang Kau Fitnah Tiap Hari Yaitu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Nenek Itu Bersumpah Bahwa Nabi Muhammad Bukan Manusia Biasa Beliau Adalah Seorang Hamba Allah Yang Memiliki Sifat Burukan Dengan Kebaikan Maka Nenek Itu Luruh Hatinya Luruh Jiwanya Dan Bersimpuh Ya Di hadapan Abu Bakar Ya Subhanallah Hamba Hamba Yang Ibadur Rohman Itu Menjadi Ciri Dari Para Penuntun Peradaban Lalu Berikutnya Yaitu Dengan Ibadur Rohman Maka Dia Akan Menjalani Puasa Dan Mendapatkan Maghfirah Yaitu Ampunan Dari Allah Artinya Orang Yang Mendapat Kemenangan Dia Menjadi Hamba Hamba Yang Mengampuni Kesalahan Orang Lain Hamba Hamba Yang Memaafkan Kesalahan Orang Lain Hamba Hamba Yang Memaafkan Orang Orang Yang Menyakitinya Maka Dia Memiliki Jiwa Pengebasan Dia Tidak Terikat Dengan Makhluk Dia Tidak Terikat Dengan Celaan Tidak Terikat Dengan Pujian Oleh Makhluk Dipuji Makhluk Biasa Saja Dicela Oleh Makhluk Biasa Saja Itu Adalah Orang Yang Menang Makhluk Terbebas Dari NAR Artinya Dari Hal-Hal Yang Bersifat NAR Kemakhlukan Maka Orang Yang Fitri Adalah Orang Yang Bebas Orang Yang Bebas Adalah Orang Yang Tidak Menggantungkan Jiwanya Kepada Makhluk Tetapi Menggantungkan Jiwanya Hanya Kepada Allah Dia Akan Takut Hanya Kepada Allah Dia Akan Malu Kepada Allah Dia Akan Tersiksa Jiwanya Ketika Allah Menegurnya Apa Teguran Allah Yaitu Ada Di dalam Al-Quran Dan Hadis Ketika Allah Memujinya Maka Dia Kemudian Membalas Memujinya Apa Pujian Allah Ada Di dalam Al-Quran Dan Hadis Maka Dia Tidak Tergantung Pada Pujian Manusia Ataupun Hinaan Manusia Orang-orang Yang Merdeka Yang Seperti Ini Yang Kemudian Akan Menuntun Peradaban Menjadi Orang-orang Yang Mukhrisin Orang-orang Yang Ikhlas Ibadah Hanya Kepada Allah Lalu Kemudian Menjalankan Kehidupan Di dalam Membangun Peradaban Pun Karena Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Karena Manusia Sehingga Ketika Allah Sudah Jelas Menyatakan Di dalam Al-Quran Misalnya Bagaimana Peradaban Dibangun Dibangun Peradaban Peradaban Ciri Berperadaban Itu Adalah Umat Yang Membangun Ilmu Pengetahuan Ciri Ilmu Pengetahuan Itu Adalah Dinamis Dan Ciri Orang Yang Berperadaban Bahwa Dinamika Ilmu Pengetahuan Sepanjang Sejarah Peradaban Untuk Membangun Umat Manusia Yang Lebih Baik Itu Berorientasi Kepada Apa Yang Menjadi Kehendak Allah Yaitu Menjadi Umat Yang Ibadur Rohman Oleh karena Itu Di dalam Membangun Peradaban Dengan Ilmu Pengetahuan Membangun Peradaban Dengan Akhlakul Karimah Membutuhkan Modal Yaitu Ayat Al-Quran Wa'idqa'la Ibrahim Rabbij Al-Hadha Baladan Amina Warzuk Ahlahu Min Samarati Man Aman Amin Hum Billahi Wal Yawmil Akhir Modal Yang Pertama Itu Adalah Bagaimana Menciptakan Peradaban Itu Dengan Satu Kunci Awal Yaitu Negara Yang Aman Kalau Negara Aman Ilmu Pengetahuan Jalan Kalau Negara Aman Maka Membangun Keimanan Jalan Bayangkan Negara Yang Tidak Aman Afganistan Misalnya Sudah Hampir 35 Tahun Perang Saudara Muslim Sesama Muslim Disana Sekolah Libur Bertahun Tahun Perguruan Tinggi Libur Bertahun Tahun Putah Huruf Merajalela Mereka Menjadi Pengungsi Pencari Suaka Apakah Mungkin Kita Bisa Enak Hidup Di Afganistan Dalam Kondisi Yang Seperti Itu Tapi Orang Yang Datang Ke Indonesia Dalam Keadaan Nyaman Masuklah Ke Negeri Indonesia Dengan Aman Dan Sentosa Begitu Ini Kenapa Karena Kita Dibangun Oleh Para Leluhur Kita Dengan Nur Al-Quran Menjadikan Umat Diantara Kita Saling Menjaga Keamanan Dalam Keragaman Perbedaan Suku Bangsa Perbedaan Pulau Perbedaan Ras Perbedaan Bahasa Perbedaan Budaya Dan Perbedaan Agama Itu Dijadikan Sebagai Kekuatan Untuk Membangun Keamanan Karena Begitu Luhurnya Nilai Dari Suatu Keragaman Yang Kedua Warzuk Ahlahu Minat Famarati Minta Kepada Allah Supaya Penghuni Negara Tersebut Itu Diberikan Riski Dari Biji-bijian Maksudnya Adalah Beras Gandum Gajah Gung Maksudnya Adalah Masyarakatnya Memiliki Indeks Ketahanan Pangan Yang Bagus Keterjangkauannya Tinggi Ketersediaannya Ada Dan Itu Menjadi Modal Di dalam Membangun Ilmu Pengetahuan Yang Dinamis Dalam Rangka Peradaban Yang Maju Hanya Dengan Cara Membangun Kesucian Jiwa Maka Maka Orang Akan Berkomitmen Terhadap Itu Sehingga Dia akan Taat Terhadap Aturan Negara Aturan Pemerintah Dan Aturan Allah Sehingga Peradaban Akan Lebih Cepat Diraih Menjadi Masyarakat Negara Yang Baldatun To Yibatun Warabun Hofur Demikian Hikmah Fitri Pada Kesempatan Hari ini Mudah-mudahan Kemenangan Selama Bulan Puasa Oleh Allah Dijadikan Kita Memiliki Jiwa Yang Memiliki Kekuatan Untuk Membangun Peradaban Dan Kita Yang ada Di Unpat Pada Rel Ilmu Pengetahuan Mudah-mudahan Semakin Maju Ilmu Pengetahuan Di Negeri Kita Khususnya Di Kampus Kampus Tercinta Universitas Baca Jaran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa